Pembangunan Gencer di Serang Fitna Keji Daniel Pangemanan, dampak elektabilitasnya tertinggi Dalam arena politik, praktik Black Champion seringkali menjadi serutan utama Salah satu bentuk kampanye yang kontroversial dan tidak etis adalah yang dikenal sebagai Black Champion atau Kampanye Hitam Black Champion adalah strategi yang melibatkan penyebaran informasi negatif Tak hanya itu, kadang kampanye ini juga disertai dengan elemen palsu atau fitna yang bertujuan untuk merugikan pesaing Seperti yang dialami oleh Prabowo Gibran, pasangan presiden dan wakil presiden nomor Urek 2 Menyingkapi hal itu dengan penyamanan S.A.M.H. Angkat Suara Sebagai kader Gerindra, ia mengaku sangat terkesan dengan pencitraan Prabowo Gibran Yang sangat bagus dan signifikan dari berbagai lapisan masyarakat Tapi yang disesalkan, ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan pencitraan yang buruk bagi Prabowo Gibran Hal tersebut diutarakan Daniel Pengimanan S.A.M.H. Calik Gerindra nomor 4 Dapil Kabupaten Minahasa pada Sabtu 3 Februari 2024 kemarin Sebagai kader Gerindra, Daniel mengaku sangat kecewa Pasalnya, provokan gencer diserang fitna keci, tapi hal ini menunjukkan dampak elektabilitasnya tertinggi Silahkan kita berdebat, tapi harus secara santun dan beretika Kenapa politikan kita di Indonesia harus menjunjung tinggi etika dan jangan menyerang hal pribadi Ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dari capres dan cawapres yang lain, ujarnya Daniel menilai hal ini cukup memperhatinkan dan tidak edukatif Kena cenderung menyerang secara personal Ia menyatakan keprihatinan seperti pada debat capres kemarin Sebab didominasi upaya menjatuhkan capres nomor urut 2 oleh dua capres lainnya Dan tidak muncul debat atau aduk gagasan dan vis inisi serta kebijakan Namun yang muncul adalah upaya menjelek-jelekan, menjatuhkan, bahkan terlalu menghina Daniel juga mengungkapkan seorang calon pemimpin bangsa dan negara atau presiden Yang menampus segala cara dan mengensapikan etika dan norma Akan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Bagi saya, ini sangat memperhatinkan dan tidak edukatif Karena banyak serangan yang bersifat personal, tidak nampak subtansinya dan visinya Yang mendominasi justru saling menyerang ungkapnya Menurutnya, pemilu kali ini membuka mata rakyat Bukan tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia Dan tentang siapa yang tidak pantas memimpin bangsa dan negara Indonesia Tapi yang tau etika dan sopan satun ketimuran, itu yang kita perlu Kalau saling menyerang soal gagasan, visi dan polisri bagus Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungannya Ini jelas tidak mendidik, ucap Daniel Saya sebagai kader ya, sebagai kader Gerindra Saat ini saya memang sangat terkesan bahwa Pencitraan Prabowo Gibran itu cukup luas dan cukup bagus Dan sangat signifikan dengan berbagai lapisan masyarakat yang ada Hal ini dampak dari para capres-capres khususnya Prabowo Gibran Dan saat ini ada pihak-pihak yang ingin melakukan satu pencitraan yang buruk Hal ini kami sebagai kader Gerindra itu sangat kecewa Silakan saja, kita harus berdebat, harus berdebat secara santun etika Dan ini kita berdebat secara santun etika Karena perpolitikan kita di Indonesia, kita harus menjunjung tinggi etika Sehingga jangan harus menyerang pribadi-pribadi Saat ini kami sangat kecewa dengan capres-capres lain yang saat ini menyerang secara pribadi Hal ini menunjukkan ketidak dewasaan Hal ini karena perpolitikan Indonesia kita harus menjunjung tinggi etika Kita menjunjung tinggi moral, kita menjunjung tinggi Sebagaimana kita sebagai warga negara Indonesia Untuk menciptakan secara kondisif terhadap demokrasi yang ada di Indonesia Demokrasi itu adalah suatu biasa Karena pertandingan itu memang sesuatu hal yang sangat kompetisi-kompetisi Yang harus kita lalui Tapi kita harus memberi satu warna terhadap demokrasi itu menjunjung etika Sebagaimana ada beberapa yang ditayangkan di beberapa media Berapa media sosial saat ini harus menyerang secara pribadi terhadap Bapak Prabowo Hal ini sangat tidak etis Secara demokrasi Sampaikanlah dengan berbagai visi-misi atau program-program yang dia sampaikan Indonesia ke depan ini seperti apa Tapi jangan harus menyerang secara pribadi Saya contohkan di Langoan ya Di Langoan ada salah satu caleg Ada salah satu kader Yang melakukan orasi terhadap Para kader-kadernya yang orasi kampanye Dan itu menyerang secara pribadi kepada salah satu capris Bapak Prabowo Sebagai orang Langoan Yang nyatanya Menyatakan orang Langoan Orang Langoan Tidak pernah datang di Langoan Kenapa harus pilih Langoan Nah ini adalah satu Kemenduran terhadap demokrasi Oke Oke baik Pak Untuk Kota Langoan sendiri Untuk Langoan sendiri bagaimana Bapak melihat entusias dari warga Untuk memilih Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Jadi secara pribadi Bahkan kader Gerindra Bahkan sebagai warga masyarakat Langoan Ini kami sangat entusias Ini memang pendukung-pendukung Bapak Prabowo Gibran Terutama yang ada di Langoan Karena ini sebagai warga Langoan Dia sebagai putra Langoan Orang tuanya sebagai putra Langoan Jadi kami bersama-sama mendukung Terhadap Bapak Prabowo Gibran Alasan apa? Karena ini salah satu momen Momen yang sangat penting Untuk menjunjung tinggi Calon Presiden adalah orang Langoan Putra Langoan Dan itu harga mati Dan kami menyatakan diri Sebagai warga Langoan Dengan tegas Semua lapisan masyarakat Yang ada di Langoan Bahkan di Desa Pelosok Desa Sudah mensosialisasikan Terhadap Bapak Prabowo Subianto Sebagai Capres Bahkan ini gerakan-gerakan Yang sangat luar biasa Apalagi pada tanggal 5 Bapak Prabowo hadir di Kota Langoan Yang adalah kampung ibunya Ini menambahkan bahwa Dampak luar biasa terhadap Bapak Prabowo Sebagai Presiden dan Capres Bapak Gibran Menjadi utuh Untuk bersatu Menjadikan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Dan Gibran Sebagai Presiden 2024-2029 Kita Sukseskan Dan kita dorong Kita berikan semangat Bahwa Indonesia 2025 Indonesia Emas Dibawa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Langoan Jaya tetap jaya Dari Langoan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Tara Tim MNC TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton